Intro Sudara Lun, maskapai penerbangan Citilink A320 yang melayani rute dari Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blank Bintang, Aceh Besar dan sebaliknya, resmi tidak beroperasi mulai 1 hingga 30 September 2021. Informasi tersebut disampaikan Manajer Operasional Angkasa Pura II, Soekarni yang dikonfirmasi serambinus.com pada Rabu 1 September 2021. Isi surat tersebut yaitu menunjuk pemberitahuan dari Head Office PT Citilink Indonesia maka melalui surat itu menyampaikan pemberitahuan Cancel Flight Aircraft tipe A320. Soekarni menyebut, periode September 2021, Garuda Indonesia melayani penerbangan hanya 15 kali dalam satu bulan, yakni setiap Rabu, Kamis, dan Sabtu. Mungkin informasi yang kita dapat dari Citilink Dope untuk periode 1 sampai 30 September memang surat resminya dari mereka memang itu periode September mereka no-op. Alasannya kita belum tahu, lebih ke teknis saja sebenarnya. Mudah-mudahan memang kalau kita lihat dari pergerakan penumpang bandara BTJ ini perharinya sebelum pandemi itu kita ngelayani sekitar 3.500 per hari. Untuk movement kita ngelayani 30 sampai 28 movement per hari. Selama pandemi memang kita kondisi di semua cabang di Angkasa Pura II khususnya memang kita sekarang minus sekitar 80-70 persen. Mungkin dari pihak manajemen Citilink mengambil sikap untuk sementara no-op. Sementara itu, maskapai penerbangan swasta Lion Air melayani penerbangan setiap hari dari bandara Sultan Iskandar Muda menuju Kuala Namu dan sebaliknya.